Banjir akibat tata kelola air yang kurang baik masih menjadi persoalan serius pemerintah Provinsi Jambi. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Provinsi Jambi M. Fauzi mengatakan, terdapat 9 titik banjir di wilayah kota Jambi yang perlu penanganan cepat. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Provinsi Jambi M. Fauzi mengatakan, saat ini terdapat 9 titik banjir di kota Jambi yang perlu penanganan cepat. Sebab di 9 titik tersebut ketika hujan lebat turun, banjir kerap menggendangi wilayah sekitar. Gendangan air hingga ke pemukiman warga dan jalan umum itu akibat drainase yang tidak lancar, serta kurangnya daerah resapan air. Sementara pemerintah kota tidak bisa menanganinya karena bukan menjadi wewenang mereka. Dalam rakor dan konsolidasi pengelolaan sumber daya air dan penanganan banjir di Provinsi Jambi pada Khamis lalu, Fauzi mengajak pihak terkait untuk dapat bersinergi dalam penanganan banjir khususnya di kota Jambi. Sebab kewenangan penanganan drainase ada yang merupakan kewenangan provinsi, kewenangan balai wilayah Sungai Sumatera dan pemerintah kota Jambi. Fauzi mengatakan di tahun 2023 mendatang penanganan banjir dalam kota Jambi fokus di 3 titik yang dianggap arjan. Itu saya kira itu nanti hasil rekomendasi ini karena sekarang yang langkah awal nanti kita dapatkan, itu kita menetapkan prioritas utama penanganan banjir, itu yang kita harapkan. Yang kedua baru kita berbicara teknis, sempadan sungai, kan banyak sempadan sungai sekarang itu yang dimampaukan oleh bangunan-bangunan. Yang kedua baru kita berbicara tentang penanganan banjir. Itu diharapkan timbul kesepakatan tentang pembagian kewenangan, baik kewenangan pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian dalam penanganan juga diharapkan tidak mementingkan ego sektoral atau harus terintegrasi, sehingga banjir dalam kota dapat segera diatasi.